tahap pertama kita siapkan tepung terigu 300 gram tambahkan garam setengah sendok teh kemudian aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita tambahkan air 120 ml suhu ruang kemudian aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan minyak goreng 80 ml kemudian aduk lagi nah setelah adonan tidak lengket atau sudah kalis kita diamkan dulu kurang lebih selama 15 menit selanjutnya siapkan warah kecil atau mangkok kecil kemudian masukkan tepung terigu 3 sendok makan tambahkan juga minyak goreng 60 ml kemudian aduk sampai tercampur rata tahap selanjutnya ambil dan pindahkan adonan yang sudah didiamkan ke meja kerja kemudian kita pipihkan atau tipiskan dengan rolan atau apa saja tahap selanjutnya olesi permukaan adonan dengan adonan tepung dan minyak goreng yang tadi nah kita oleskan ke seluruh permukaan selanjutnya kita gulung-gulung nah setelah digulung-gulung kita potong-potong selanjutnya ambil satu persatu adonan lalu pipihkan kemudian beri topping atau isian geju parut dan gula pasir nah untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman saja ya kemudian ini kita rapatkan dan bulatkan nah setelah mulus dan bulat kita relagi pelan saja seperti ini selanjutnya panaskan teplon atau wajan kemudian beri minyak sedikit saja kemudian goreng kuenya ini kita pakai api kecil saja ya teman-teman jangan lupa dibolak-balik ya supaya warnanya sama rata nah setelah warnanya kuning kemasan ini angkat ya nah ini dia bakpia crispy yang sudah jadi ya teman-teman bikinnya gampang bahannya mudah didapat dan ekonomis ini tuh dalamnya kopong loh teman-teman wow masya Allah lihat deh ini tuh dalamnya kopong crispy di luar ya ini tuh enak banget teman-teman wajib coba ya tuh masya Allah oke teman-teman selamat mencoba dan semoga suka ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan semoga selamat mencoba selamat mencoba